Intro Ibu, Bapak dan Saudara-saudara Tiap-tiap tahun pada waktu kami para Biku Memasuki masa wasa selama tiga bulan Di Wihara Mendut Satu bulan pertama setelah kami memasuki masa wasa Kami memberikan pendidikan dhamma Kepada umat Buddha Yang berada di sekitar Wihara Mendut tempat kami berwasa Pada tahun ini Sehubungan dengan pandemi COVID-19 Kami para Biku Belum memungkinkan Untuk mendatangi Memberikan pendidikan Memberikan urayan dhamma Kepada Daerah-daerah di sekitar Wihara Mendut Tetapi Masih ada jalan Yang cukup baik Dengan memberikan Urayan dhamma Urayan dhamma Atau pendidikan dhamma Melalui online Secara fisik Kami memang Tidak melakukan perjalanan Tetapi Tetapi urayan dhamma Yang diunggah Online ini justru Bisa menjangkau Kepada umat Buddha Kepada masyarakat Yang lebih luas lagi Bahkan mungkin Umat Buddha Umat Buddha Yang berada di luar negeri Juga bisa ikut Juga bisa ikut Mendengarkan Menyimak Urayan-Urayan dhamma Yang Kami para Biku Berikan Ada seseorang Yang memberikan Komentar Oh Bante Ini seperti Abinya Tentu tidak Ibu Bapak dan Saudara Abinya adalah Kemampuan istimewa Yang tidak Menggunakan Peranti Tidak Menggunakan Alat Sedangkan Urayan Daring Atau online Ini Menggunakan Banyak Alat Kamera Yang menerima Juga Harus Mempunyai Handphone Atau mungkin Komputer Membutuhkan Pusa Dan lain-lain Ini Sama Sekali Tidak Sama Dengan Abinya Ibu Bapak dan Saudara Urayan Ini Pengganti Kelas dhamma Atau dhamma Kelas Untuk Wihara Dhamma Sundara Solo Yang Dalam Jadwal Pada Tanggal 6 Agustus Yang Kedua Wihara Bodhiwangsa Klaten Untuk Tanggal 7 Agustus Yang Yang Ketiga Wihara Widyaloga Widyasena Yogyakarta Untuk Tanggal 8 Agustus Yang Keempat Wihara Dwi Paloka Paraan Untuk Tanggal 9 Agustus Kemudian Yang Kelima Tempat Ibadah Tridharma Hokan Giong Mundilan Untuk Tanggal 10 Agustus Tetapi Karena Urean Dhamma Ini Online Ibu Bapak Dan Sudara Bisa Mendengarkan Kapanpun Dan Keuntungan Atau Manfaat Yang Lain Urean Ini Bisa Diulang Ulang Kembali Didengarkan Direnungkan Kembali Baiklah Ibu Bapak Dan Sudara Saya Akan Memulai Urean Dhamma Ini Pada Tanggal 5 Juli Yang Lalu Saat Purnama Di Bulan As-Salfa Atau As-Sada Yang Lebih Dikenal Oleh Umat Budha Indonesia As-Sada Saya Saya Menguraikan Secara Singkat Tentang Khotbah Pertama Guru Agung Gida Yang Dikenal Dengan Khotbah Pemutaran Roda Dhamma Isi Tentang Tentang Penderitaan Dan Lenyapnya Penderitaan Itulah Yang Oleh Guru Akung Kita Diumpamakan Sebagai Segenggam Daun Sing Sabah Banyak Pengetahuan Sangat Banyak Dan Pengetahuan Pengetahuan Itu Memberikan Manfaat Kepada Banyak Orang Kepada Masyarakat Tetapi Ada Pengetahuan Yang Sangat Terpilih Sangat Sangat Khusus Atau Dengan Kalimat Yang Lain Di Antara Banyak Pengetahuan Itu Ada Sedikit Pengetahuan Yang Luar Biasa Yang Sedikit Itu Adalah Jalan Untuk Menyelesaikan Penderitaan Makhluk Makhluk Penderitaan Itulah Penyakit Kehidupan Ini Penyakit Kehidupan Itu Berada Di Sepanjang Kehidupan Umat Manusia Kalau Boleh Dibuat Perumpamaan Penyakit Penderitaan Itu Tentu Lebih Hebat Dari Penyakit COVID-19 Penyakit Itu Sudah Ada Sejak Jaman Sebelum Guru Akung Kita Mencapai Pencerahan Sampai Guru Akung Kita Menemukan Jalan Obat Karena Guru Akung Kita Sering Juga Diumpamakan Sebagai Seorang Dokter Yang Ampuh Menemukan Obat Untuk Menyembuhkan Penyakit Penderitaan Kalau Mungkin Timbul Pertanyaan Tetapi Penyakit Penderitaan Itu Masih Ada Sampai Sekarang Dan Sangat Mungkin Akan Ada Terus Pertanyaannya Adalah Dimanakah Efektivitas Obat Yang Ditemukan Oleh Dokter Yang Luar Biasa Buddha Kautama Itu Untuk Menyembuhkan Penyakit Penderitaan Jawabnya Adalah Obat Itu Menyembuhkan Tetapi Harus Dikonsumsi Dengan Rutin Dengan Benar Secara Konsisten Kalau Obat Itu Sudah Tersedia Dan Seseorang Enggan Mengkonsumsi Obat Penyakit Penderitaan Itu Mustahil Penderitaan Itu Akan Lenyap Masalah Yang Kedua Adalah Penyakit Penderitaan Itu Bukan Penyakit Yang Dari Luar Kemudian Menyerang Kita Sehingga Kita Terkena Wabah Tetapi Penyakit Itu Inilah Keanehan Penyakit Penderitaan Itu Tetapi Penyakit Penderitaan Itu Kita Sendiri Masing-masing Yang Membuatnya Sehingga Kita Sakit Ada Orang Yang Sudah Mengkonsumsi Obat Yang Ampuh Dari Guru Agung Kita Tetapi Sementara Dia Mengkonsumsi Obat Itu Dia Juga Membuat Penyakit Yang Baru Sehingga Bagaimana Penyakit Itu Berkurang Logikanya Adalah Mari Mari Kita Mengkonsumsi Obat Yang Diberikan Oleh Guru Agung Buddha Kutama Itu Dan Jangan Membuat Penyakit Penderitaan Baru Maka Penyakit Penderitaan Itu Akan Selesai Apakah Bisa Selesai Bisa Sudah Kalau Memang Tidak Ada Obat Tidak Ada Jalan Untuk Menyelesaikan Penyakit Penderitaan Untuk Apa Guru Agung Buddha Kutama Mengajarkan Dhamma Kalau Memang Dhamma Itu Tidak Mampu Menyelesaikan Penderitaan Untuk Apa Guru Agung Kita Mengajar Dhamma Guru Agung Kita Melihat Dengan Persis Dengan Terang Dengan Jelas Penyakit Penderitaan Itu Akan Selesai Tetapi Anda Sendiri Harus Mengkonsumsi Obat Itu Dan Juga Menaati Petunjuk Petunjuk Yang Diberikan Oleh Dokter Kita Ibu Bapak Dan Sudara Umur Tua Adalah Penderitaan Tidak Perlu Penjelasan Berpanjang Panjang Tentang Umur Tua Ini Sakit Apalagi Adalah Penderitaan Apakah Perlu Kami Menjelaskan Bahwa Sakit Itu Penderitaan Anda Sekalian Meskipun Bukan Umat Buddha Tentu Mengalami Bahwa Sakit Itu Penderitaan Apalagi Kematian Hampir Semua Orang Tidak Menyukai Kematian Demikian Juga Mempunyai Keinginan Mempunyai Rencana Rencana Yang Gagal Yang Tidak Berhasil Untuk Dicapai Bukankah Itu Penderitaan Juga Tetapi Begini Ibu Bapak Dan Sedara Setiap Detik Setiap Jam Setiap Hari Kita Ini Berproses Menjadi Tua Tetapi Tidak Terasa Kalau Nanti Usia Sudah Kepala Lima Kepala Enam Kepala Tujuh Fisik Sudah Mulai Melemah Tidak Mampu Bekerja Dengan Stamina Seperti Pada Waktu Usia Muda Barulah Saat Itu Masyarakat Secara Umum Merasakan Dan Menyatakan Oh Aku Sudah Tua Sekarang Mulai Terasa Penderitaan Ini Dahulu Belum Demikian Juga Sakit Kalau Sakit Sakit Ringan Seperti Pusing Sedikit Capek Dalam Bahasa Jawa Dimengatakan Kesel Lungkerah Bersin Bersin Sebentar Kalau Pagi Jatuh Luka Sedikit Hampir Tidak Terasa Itu pun Juga Tidak Terjadi Setiap Hari Atau Setiap Bulan Tetapi Suatu Saat Terkena Migrain Kepala Pusing Luar Biasa Yang Tidak Bisa Sembuh Atau Atau Mungkin Ada Masalah Di Paru Paru Atau Di Pencernaan Atau Di Ginjal Dan Lain Lain Barulah Seseorang Itu Merasa Aku Sakit Ini Aku Sangat Menerita Ibu Bapak Dan Sudara Apalagi Kematian Kematian Dalam Kehidupan Ini Hanya Terjadi Satu Kali Tidak Berkali Kali Sebelum Menjelang Ajal Sebelum Menjelang Kematian Itu Terjadi Sulit Membayangkan Kematian Itu Penderitaan Apalagi Kalau Usia Relatif Muda Tidak Terbayang Bahwa Kematian Akan Terjadi Meskipun Kematian Bisa Terjadi Di Usia Kapan Pun Tidak Harus Di Usia Yang Sudah Lanjut Nah Yang Sering Terjadi Itu Adalah Keinginan Yang Tidak Tercapai Rencana Rencana Yang Tidak Tercapai Sudah Dipersiapkan Berhari Hari Bahkan Berbulan Bulan Bertahun Tahun Gagal Itu Itu Sering Terjadi Mungkin Setiap Minggu Mungkin Setiap Bulan Dan Dalam Sepanjang Tahun Biasanya Tidak Semua Rencana Tercapai Ada Rencana Rencana Yang Gagal Bukankah Itu Penderitaan Kecewa Marah Timbul Ketegangan Yang Berkepanjangan Apalagi Kalau Rencana Atau Keinginan Itu Sangat Besar Dan Sudah Dipersiapkan Bertahun Tahun Dengan Matang Dan Kemudian Terjadi Kegagalan Dan Kegagalan Itu Bukannya Tidak Mungkin Sangat Mungkin Beberapa Bulan Ini Kita Mengalami Mungkin Atau Setidak Tidaknya Menyaksikan Sendiri Banyak Sudara Sudara Kita Yang Tidak Bisa Menyelesaikan Rencananya Yang Kecewa Dengan Keinginannya Yang Tidak Bisa Tercapai Karena Ada Pandemi COVID-19 Ibu Bapak Dan Sudara Apakah Sudara Siap Menghadapi Kegagalan Rencana Yang Tidak Tercapai Mungkin Tidak Tidak Tertunda Tetapi Rencana Itu Memang Tidak Bisa Dicapai Karena Bermacam Macam Faktor Yang Tidak Terpenuh Rencana Yang Tidak Tercapai Yang Menimbulkan Kekecewaan Ketegangan Mental Itulah Penderitaan Yang Menjadi Penyakit Kehidupan Yang Sering Sering Kita Alami Dibandingkan Dengan Umur Tua Penyakit Apalagi Kematian Yang Hanya Datang Satu Kali Dalam Kehidupan Ini Lalu Bagaimana Mengatasinya Berkali Berkali Dijelaskan Bahwa Tidak Hanya Pada Saat Pandemi Covid-19 Ini Kegagalan Itu Juga Bisa Dicapai Atau Dengan Kalimat Yang Lain Bisa Terjadi Begitulah Bukannya Bisa Dicapai Bisa Terjadi Sekalipun Kondisi Dunia Aman Tidak Ada Covid-19 Tidak Ada Wabah Yang Lain Tidak Ada Peperangan Tetapi Kegagalan Ketidak Tidak Tercapaian Keinginan Itu Bisa Terjadi Oleh Karena Itu Sekali Lagi Sering Dan Sering Sering Dinasehatkan Bahwa Selektif Lah Berhati Hatilah Pada Saat Anda Mempunyai Keinginan Atau Rencana Tentu Ukuran Yang Pertama Rencana Itu Jangan Menyulitkan Orang Lain Jangan Merugikan Orang Lain Hanya Semata-mata Menguntungkan Diri Anda Sendiri Rencana Rencana Itu Harus Bermanfaat Untuk Anda Dan Juga Berguna Untuk Orang Lain Itu Idea Yang Pertama Rencana Itu Bukan Kejahatan Tetapi Juga Rencana Anda Keinginan Anda Itu Harus Sesuai Dengan Takaran Anda Kalau Rencana Itu Kelewat Besar Dalam Bahasa Indonesia Dikatakan Sangat Ambisius Berspekulasi Yang Kelewat Berani Ya Anda Sekalian Ibu Bapak Dan Saudara Boleh Maju Tapi Maju Itu Ada Ukuran Bertahap Selain Maju Bukan Di Dalam Kejahatan Juga Maju Dalam Ukuran Anda Kalau Anda Ingin Sangat Maju Mendadak Mempunyai Ambisi Yang Sangat Besar Di Dunia Bisnis Kemudian Mengambil Pinjaman Di Bank Yang Kelewat Besar Itu Itu akan Menjadi Sumber Penderitaan Bukan Saja Keinginan Atau Perilaku Yang Buruk Yang Jahat Mengakibatkan Penderitaan Pada Diri Anda Dan Orang Lain Keinginan Yang Tidak Terukur Yang Tidak Ditakar Dengan Kemampuannya Sendiri Yang Kelewat Besar Itu Yang Tidak Bertahap Itu Juga Menjadi Sumber Penyakit Penderitaan Kemudian Konsisten Kalau Rencana Atau Keinginan Itu Bukan Kejahatan Bermanfaat Berguna Sesuai Dengan Kemampuan Anda Anda Harus Mempunyai Konsistensi Kalau Keinginan Itu Juga Ngombrou Ngombrou Keinginannya Tidak Besar Tetapi Sangat Bermacam Macam Tidak Ada Konsistensi Terhadap Keinginan Atau Rencana Tertentu Maka Keinginan Atau Rencana Itu Juga Akan Tidak Konsistensi Itu Juga Akan Menimbulkan Penderitaan Semua Keinginannya Nanti Berantakan Tidak Ada Yang Tersapai Karena Tidak Konsisten Dengan Satu Atau Dua Atau Beberapa Keinginan Terlalu Banyak Keinginannya Terlalu Banyak Rencana Tetapi Ada Seseorang Yang Berkata Demikian Andai Kalau Kita Tidak Berjuang Habis Habisan Mekat Mana Mungkin Kita Bisa Maju Spekulasi Itu Harus Besar Dan Kita Harus Totalitas Berhasil Luar Biasa Tidak Berhasil Hancur Yowis Benar Sudara Kalau Nanti Sudara Betul Betul Hancur Apakah Sudara Bisa Mengatakan Yowis Tidak Mudah Dan Berhati-hati Kalau Sudara Berhasil Merasa Merasa Bisa Menimbulkan Jebakan Baru Bukan Rasa Puas Tetapi Keserakahan Yang Muncul Dan Keserakahan Itu Tidak Pernah Mengenal Batas Akhir Berhati-hati Pada Waktu Sukses Tetapi Tetapi Juga Harus Bersiap-siap Untuk Menghadapi Kegagalan Andai Kata Keinginan Atau Rencana Anda Itu Bukan Kejahatan Tetapi Anda Mempunyai Keinginan Atau Rencana Yang Kelewat Besar Dan Anda Berjuang Habis-habisan Mekat Dan Kemudian Anda Mengatakan Saya Berhasil Benar Pertanyaannya Adalah Yang Berhasil Yang Mana Secara Materi Berhasil Tetapi Setiap Hari Sudara Makan Ketegangan Mental Sulit Beristirahat Tidak Ada Waktu Untuk Tenang Untuk Relax Apalagi Untuk Bermeditasi Tidak Tidak Ada Ketenteraman Yang Lumayan Tetapi Materi Anda Berlimpah Apakah Ini Juga Keberhasilan Apakah Kehidupan Ini Sekadar Sukses Materi Dan Anda Merelakan Ketenteraman Kehidupan Anda Menukar Ketenteraman Kehidupan Itu Dengan Uang Dengan Materi Dengan Pujian Pada Hari Tuhan Nanti Sudara Akan Merasakan Ampa Tidak Ada Nilai Yang Berharga Yang Sudara Bisa Dapatkan Di Sepanjang Kehidupan Sudara Oleh Karena Itu Sekali Lagi Berhati Hatilah Kalau Timbul Keinginan Dan Timbul Rencana Ukurlah Dengan Kapasitas Dengan Kemampuan Anda Apakah Kemampuan Skill Kemampuan Pengetahuan Pengalaman Yang Anda Punyai Dan Kemampuan Materi Yang Anda Punya Networking Yang Anda Sudah Bangun Dan Lain Lain Tanpa Pertimbangan Artinya Sembrono Dan Sembrono Itu Bibit Penyakit Penderitaan Kemudian Konsistensi Tidak 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 Berganti Ganti Arah Konsisten Kalau Memang Itu Sudah Disepakati Namun Demikian Kegagalan Masih Saja Bisa Terjadi Di Dalam Kebenaran Arya Pertama Pertama Gagal Tidak 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 Orang Yang Seluruh Keinginannya Tercapai Tidak Pernah Ada Dan Tidak Mungkin Ada Karena Semua Faktor Semua Kondisi Yang Membuat Keinginan Itu Bisa Fulfil Bisa Terpenuh Rencana Bisa Tercapai Tidak Berada Di Tangan Kita Semua Tetapi Berada Di Tangan Orang Orang Lain Dan Juga Harus Diingat Termasuk Faktor Karma Dari Kehidupan Kita Yang Lalu Ikut Mempunyai Peran Kalau Kegagalan Kalau Ketidak Tercapai Bisa Terjadi Dan Pasti Terjadi Dalam Sepanjang Kehidupan Ini Bagaimana Bante Supaya Itu Tidak Menjadi Penyakit Bagaimana Bante Supaya Itu Tidak Menjadi Duka Tidak Menjadi Penderitaan Nah Itu Tentu 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 Berkali Berkali Kali Kali Para Penceramah Para Pendidik Dhamma Baik Para Biku Para Pandita Sesama Teman Kita Mengingatkan Kepada Kita Menjelaskan Kepada Kita Segala Sesuatu Di Dunia Ini Tidak Kekau Siapa Yang Bisa Memperkirakan Bahwa Awal Tahun Ini Sampai Hari Ini Akan Terjadi Bencana Dunia Seolah Semua Rencana Di Dunia Ini Mandek Karena Wabah Penyakit COVID-19 Tidak Ada Yang Menduga Sebelumnya Dan Itu Terjadi Dan Rencana Rencana Yang Banyak Itu Pada Sangat Banyak Orang Mandek Juga Ketidak Kekalahan Itu Terjadi Setiap Saat Bukan Hanya Setiap Tahun Bukan Hanya Tahun Tertentu Setiap Saat Siap Tidak Hanya Mengerti Tetapi Menerima Ketidak Kekalahan Kalau Anda Sering Mendengar Dhamma Membaca Buku Dhamma Menyimak Urean Urean Dhamma Maka Akan Timbulah Wisdom Hanya Dari Belajar Yang Dalam Bahasa Pali Disebutkan Suta Mayapanya Dari Mendengar Dari Belajar Akan Timbulah Hanya Tetapi Jangan Mendengar Sekali Jangan Membaca Sekali Mendengar Kembali Mendengar Kembali Membaca Kembali Mendengar Berulang Ulang Membaca Berulang Ulang Mendiskusikan Merenungkan Secara Umum Bolehlah Itu disebut Sebagai Terjemahan Cinta Mayapanya Dengan Merenungkan Dengan Berpikir Dengan Menyaksikan Kejadian 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 Di sekitar Kita Lewat Internet Lewat Televisi Lewat Koran Kita Harus Memahami Perubahan Ketidak Kekalan Dan Menerima Itu Sebagai Kenyataan Kalau Kalau boleh Menggunakan Kata Mutlak Ya Perubahan Itu adalah Kenyataan Mutlak Tidak 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 Ada Seorang Pun Yang Bisa Memungkiri Sekalipun Mungkin Orang Itu Mengaku Tidak Beragama Tetapi Kenyataan Akan Perubahan Segala Sesuatu Baik Fisik Materi Maupun Mental Adalah Kenyataan Yang Tidak Bisa Dipungkiri Tetapi Tidak Cukup Ibu Bapak Dan Sudara Mendengar Mendengar Belajar Merenungkan Melihat Kenyataan Yang Berada Di Sekitar Kita Tidak Cukup Karena Betapa Keinginan Dan Rencana Yang Tidak Tercapai Itu Terjadi Kita Harus Siap Menerima Seberapa Cepat Kita Bisa Menerima Kegagalan Itu Apakah Kita Harus Bergelut Dulu Dengan Pikiran Kita Sendiri Untuk Menerima Keinginan Dan Rencana Yang Tidak Tercapai Itu Berapa Lama Kita Bergelut Mungkin Sampai Tertidur Kita Mimpi Keinginan Itu Tercapai Padahal Hanya Mimpi Karena Obsesi Kita Harus Tercapai Apalagi Sudah Dipersiapkan Lama Sekali Kemudian Mendadak Ambir Sudahkah Mental Kita Siap Menerima Kalau Mental Kita Siap Menerima Cepat Penyakit Penderitaan Itu Menjangkiti Kita Tidak Lama Cepat Sembuh Ya Tidak Ada Jalan Lain Saya Menerima Kegagalan Tetapi Kalau Berminggu Minggu Berbulan Bulan Anda Masih Memikirkan Kegagalan Kegagalan Itu Dengan Ketegangan Dengan Kemarahan Selama Itu Anda Menderita Terkena Penyakit Yang Luar Biasa Yang Disebut Dengan Penderitaan Karena Keinginan Tidak Tercapai Yang Bicang Nakhlabati Tampi Dukang Keinginan Yang Tidak Tercapai Itulah Duka Ada Kekuatan Yang Kita Butuhkan Untuk Siap Sukses Supaya Tidak Timbul Keserakaan Lebih Lebih Lagi Siap Gagal Kekuatan Itu Adalah Kekuatan Mental Dari Meditasi Bawana Mayapanya Dengan Bawana Dengan Meditasi Begitulah Secara Mudah Diterjemahkan Akan Timbulah Wisdom Wisdom Yang Tidak Sekadar Mengerti Tidak Sekadar Mengiyakan Tetapi Wisdom Yang Bisa Memotong Penderitaan Meninggalkan Keinginan Atau Rencana Yang Memang Tidak Bisa Tercapai Karena Bermacam Faktor Tinggalkan Dengan Ikhlas Karena Mengerti Karena Tidak Melekati Kemudian Merencanakan Rencana Baru Yang Baik Tentu Yang Lebih Rasional Lalu Konsisten Dengan Rencana Yang Baru Apakah Rencana Yang Baru Itu Dijamin Pasti Berhasil Banteo Tentu Tidak Rencana Yang Baru Itu Bisa Berhasil Bisa Juga Gagal Oleh Karena Itulah Obat Dhamma Yang Diberikan Oleh Guru Agung Kita Itu Harus Dikonsumsi Terus Menerus Sepanjang Hidup Kita Belajar 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 Merenungkan Kehidupan Ini Dan Juga Bermeditasi Ketiga Tidak Perlu Suta Mayap Cinta Mayap Bawa Nama Mayap Belajar Merenungkan Dan Bermeditasi Ketiga Tidak Perlu Memang Konsistensi Untuk Mencapai Keinginan Mencapai Rencana Yang Baik Itu Memerlukan Kekuatan Mental Tetapi Melepaskan Itu Juga Memerlukan Kekuatan Mental Kalau Anda Tidak Mempunyai Latihan Melepaskan Anda Akan Dipenjara Oleh Penderitaan Anda Akan Mengidap Di antara Banyak Penyakit Penderitaan Salah 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 Satu Di antaranya Penyakit Penderitaan Yang Dasyat Itu Kalau Keinginan Yang Besar Yang Digadang Gadang Dibayang Bayangkan Sukses Tiba-tiba Berantakan Berantakan Saat itulah Dama harus Digunakan Saat itulah Obat harus Dikonsumsi Dengan Sangat Baik Dengan Tekun Kalau Yang Kemarin Kemarin Ini Minumnya Obat Itu Sering Lupa Kadang Ingat Kadang Lupa Kadang Kalau Minum Kadang Kalau Tidak Minum Pada Saat Kegagalan Pada Saat Terjadi Ketidak Nyamanan Maka Obat Itu Harus Dikonsumsi Dengan Namun Sekalipun Anda Tidak Mengalami Kegagalan Sekalipun Anda Dalam Kondisi Mental Yang Nyaman Minumlah Obat Itu Karena Obat Ini Tidak Bisa Menyembuhkan Hanya Sekali Minum Dan Sekaligus Penyakit Penderitaan Itu Selesai Obat Ini Seperti Obat Antibody Daya Tahan Mental Yang Harus Dibangun Dari Hari Ke Hari Dari Minggu Ke Minggu Dari Bulan Ke Bulan Sehingga Jasmani Siap Menghadapi Penyakit Dan Mental Kita Juga Siap Menghadapi Penyakit Mental Itulah Itulah Ibu Bapak Dan Sudara Sedikit Dari Daun Cinsapa Yang Dipilih Oleh Guru Agung Kita Untuk Mengubati Menyelesaikan Penyakit Penderitaan Kegagalan Rencana Tidak Tercapaian Usaha Kekecewaan Karena Keinginannya Tidak Kesampaian Itu Sering Sering Terjadi Apakah Keinginan Tentang Pekerjaan Tentang Rumah Tangga Tentang Anak Tentang Pergaulan Tentang Bermacam Macam Di Organisasi Di Kantor Di Masyarakat Maka Siaplah Menghadapi Itu Siaplah Menerima Itu Dan Mengubati Diri Anda Sendiri Karena Sang Buddha Sudah Menunjukkan Cara Untuk Mengubati Diri Anda Sendiri Ya Bagi Meditasi Itu Tidak Mudah Benar Tetapi Bukan Berarti Tidak Mungkin Kalau Meditasi Tidak Mungkin Dilatih Tentu Sang Buddha Tidak Mengajarkan Meditasi Latih Mulai Dari Awal Dengan Banyak Menolong Mereka Yang Memerlukan Bantuan Itu Juga Latihan Melepaskan Bukan Menolong Untuk Mencari Pahala Yang Lebih Besar Apa Gunanya Kuragun Kita Mengajarkan Kita Menolong Sebagai Latihan Untuk Melepaskan Sebagai Cara Untuk Mempunyai Antibodi 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 Mental Suatu saat Kita dituntut Untuk Melepaskan Jangan Berbuat Jahat Karena Kejahatan Itu Lebih Lebih Lagi Menambah Penderitaan Kemudian Berlatihlah Meditasi Dengan Sebaik Baiknya Tidak Hanya Duduk Diam Tetapi Juga Gunakan Kesadaran Gunakan Kesadaran Gunakan Kesadaran Dalam Keseharian Menghadirkan Kesadaran Dalam Keseharian Itulah Meditasi Dan Itulah Hakikat Meditasi Ibu Bapak Dan Saudara Sekali Lagi Marilah Kita Rajin Mengobati Diri Kita Sendiri Ada Kalimat Mungkin Yang Lebih Tepat Bukan Mengobati Tetapi Memberikan Vitamin Vitamin Dhamma Untuk Menghadapi Penderitaan Penderitaan Dalam Kehidupan Apalagi Nanti Kalau Usia Tua Datang Apalagi Nanti Kalau Penyakit Datang Apalagi Nanti Menghadapi Kematian Semuanya Itu Harus Dipersiapkan Dan Persiapan Itu Dengan Rajin Tekun Mengkonsumsi Vitamin Dhamma Yang Sudah Diberikan Oleh Guru Akun Kita Ibu Bapak Dan Saudara Inilah Urean Dhamma Untuk Kelas Dhamma Dari Saya Kemudian Akan Diberikan Urean Yang Kedua Dan Urean Yang Ketiga Untuk Daerah Yang Lain Tetapi Meskipun Disebutkan Untuk Daerah Yang Lain Anda Sekalian Yang Sekarang Mendengarkan Urean Dhamma Ini Juga Bisa Ikut Menikmati Menerima Vitamin Dhamma Itu Meskipun Dibagiliran Untuk Kelas Dhamma Atau Dhamma Kelas Daerah Yang Semoga Urean Ini Bermanfaat Menambah Daya Tahan Mental Anda Dan Siap Menghadapi Kehidupan Ini Sampai Nanti Akhirnya Kita Mencapai Kebebasan Dari Semua Penyakit Penderitaan Terima Kasih Semoga Semoga Makhluk Berbahagia Terima Dan Duas Dari Sampai Dari Emi Dari Dari